Intro Saya berada di kawasan Karangpandan sekitar Solo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah yang indah ini Prof. Sliton adalah orang yang hebat Bagaimana tidak dia adalah pernah menjadi CEO McKinsey di Silicon Valley Pernah menjadi duta besar Amerika untuk sebuah negara Dan dia akhirnya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dalam bidang keluarga Mendirikan Family First Internasional Beliau menulis buku yang berjudul Better Death Nah ketika dia menulis buku berjudul Better Death ini pun Dia mengajarkan bahwa kita laki-laki hebat Tidak bisa mendidik anak dengan kekuatan sendiri Maka salah satu tips yang beliau ajarkan adalah Mengandalkan pertolongan dari sorga Apa itu maksudnya mengandalkan pertolongan dari sorga? Artinya kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan Untuk mendapatkan kekuatan di dalam mendidik anak Anda sudah menjadi ayah yang hebat Suatu saat nanti anak Tuhan izinkan terjadi masalah ini, masalah itu Tiba-tiba kita kayak terkapar Ilmu kita kurang, hikmat kita kurang Makanya kita satu masih harus yaitu Mengandalkan pertolongan sorga Artinya kita mengandalkan pertolongan Tuhan Kita butuh Tuhan di dalam menangani anak-anak kita Ada saatnya kasih kita tidak cukup, sabar kita tidak cukup, hikmat kita tidak cukup Makanya perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan Karena waktu kita bergumul dengan Tuhan Kita berdoa, kita mencari hikmatnya Nanti Tuhan bisa kasih pewahyuan Dengan mengingatkan kasus ini, kasus itu, cerita ini, cerita itu Yang kadang bisa blank waktu kita menangani anak-anak kita sendiri Walaupun kita sudah ceramah soal parenting Kita nulis buku soal parenting Tapi sering anak membuat kita blank teori yang mana Kehabisan teori Itu saat yang tepat untuk minta pertolongan dari sorga Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan Minta hikmat dari Tuhan Itulah kekuatan yang luar biasa Untuk kita punya ilmu baru, jurus baru, pewahyuan baru, cara yang baru Kita coba dengan pimpinan Tuhan Lalu kita melihat hasil Yang lebih lagi, kita melihat tuntunan Tuhan Di dalam cara kita mendidik, membesarkan, menggembalakan anak-anak kita Hikmat manusia, kasih manusia itu terbatas Tapi hikmat Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terbatas Jadi saya sendiri mengalami bagaimana sudah gitu ya Rasanya sudah ayah baik Rasanya sudah jadi pakar keluarga Nulis buku mengenai pernikahan, mengenai seks, perceraian, mertua, menantu Nidik anak-anak cerdas, multiple intelligence type parenting Waduh, itu bahkan saya mengambil Tesis untuk doktoral saya adalah Mengenai social environment Lingkungan sosial dan pengaruhnya pada perilaku anak Nah bikin lagi, nulis buku penyelitian lagi Mengenai jajet dan pengaruhnya pada kemampuan anak Kayaknya semua ilmu mengenai anak gitu ya Dipelajari Tapi de facto, kenyataan gitu ya Ketika Tuhan izinkan anak masalah ini Bingung juga Anak masalah ini blank juga gitu ya Memang tentu tidak sepanik dengan orang lain yang tidak memiliki teori mengenai parenting Tapi yang punya teori pun kadang seperti saatnya angkat tangan Nah lewat hubungan dengan Tuhan, pertolongan sorga Maka yang pertama kita alami adalah kita merasakan kasih Tuhan Kasih Tuhan yang melimpah dalam hati kita Itu memampukan kita punya daya ketabahan Pengharapan yang lebih tinggi Kita mudah gunakan semua teori dan trik-triknya gitu ya Anak kayak tidak bergeming Berubah sedikit saja Nah di luar, di luar dengan hidup tanpa dengan Tuhan Tanpa pertolongan sorga kita bisa putus harapan Ini teori salah nih gitu ya Tapi karena kita bergaul dengan Tuhan Tuhan beri ketabahan, kesabaran, pengharapan lebih Oh mungkin belum waktunya berbuah Lebih tekun lagi Nah karena itu menjadi ayah yang lebih baik lagi Menurut Gregory Slayton Dan saya setuju gitu ya Dalam bukunya Better Death Dia menyarankan untuk mengharapkan pertolongan dari sorga Artinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Solo Salam dasyat, luar biasa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!